PEMBICARA 1 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 Selamat datang ke Perhimpunan Sekolah Norma Baharu Sekolah-Sekolah Rendah Negeri Perlis tahun 2021. Julung-julung kalinya, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis menganjurkan perhimpunan seacara atas talian serentak bagi semua sekolah rendah di negeri perlis. Seiring dengan SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara yang tidak membenarkan acara berkumpulan dalam kumpulan yang besar maka inilah inisiatif Jabatan Pendidikan Negeri Perlis bagi memberi laluan kepada pihak jabatan dan guru besar sekolah-sekolah rendah Negeri Perlis untuk menyampaikan amanat kepada murid-murid yang akan kembali ke sekolah secara bersemuka juga sedikit pesanan kepada ibu bapa agar bersedia menerima sebarang perubahan dalam dunia buka Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz Ishaq bin Abu Bakar untuk menyempurnakan bacaan doa Dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wal'aqibatulilmuttaqin Assalatu wassalamu ala ashrafil amyil musalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Dengan rahmat dan kasih sayangmu Kami menerang tangan memohon di belah isan darimu Sinarilah hati kami dengan cahaya hidayahmu Segarkanlah minda kami dengan limpahan hikmahmu Suburkanlah jiwa kami dengan rasa ketakwaan Laparkanlah dada kami dengan ketenangan Agar dengannya kami mudah menerima Menghayati dan mengamalkan petunjuk-petunjuk agamamu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Banta ja'al huzna iza syi'ta sahla Sesungguhnya engkau jua Tuhan yang memengetahui Betapa daifnya diri kami ketika menghadapi proses pengajaran dan pembelajaran Yang memerlukan kesabaran yang tinggi Dalam meneruskan perjuangan untuk membangunkan potensi individu yang berkualiti Ya Allah, Ya Fatah, Ya Alim Kuniakanlah kepada kami ilmu yang mantap Kemahiran berfikir aras tinggi dan kebijaksanaan Dalam memimpin organisasi kami Serta memiliki hikmah dan tatu susila yang tinggi Dalam menghadapi kerenahan anak-anak didik kami Permudahkanlah segala urusan kami dan ampunilah segala dosa kami Ya Allah, Ya Hakim Dengan penuh kerenal hati Kami bermunajat kepadamu Dengan limpahan kasih sayangmu jualah Dapat menyatukan hati-hati kami Memantakkan fikrah Antara kami dan memimpin kami ke arah jalan yang lurus Eratkanlah persaudaraan dan selaturahim di kalangan kami Dan jauhilah kami dari segala bentuk perbalahan dan perpecahan Ya Allah, Ya Hayyun, Ya Kayyum Jadikalah tahun ini lebih baik dan bermakna bagi kami Anak-anak didik kami untuk terus berusaha menerima ilmu Meningkatkan potensi diri mereka Menjadi insan yang berguna dan cemerlang di dunia dan akhirat Masukkanlah kami dalam kalangan orang yang membangun bertakwa dan sentiasa bersyukur atas ni'matmu Sesungguhnya engkau, Tuhan yang maha perkasa, lagi maha bijaksana Allah masrih lana dinana huwa ismatu amruna Wa asrih lana dunyana allati fiha ma'asyuna Wa asrih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna Wa ja'lil hayata ziyadatallana fi kuli khair Wa ja'lil mawta rahata lana min kuli syar Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan Kuniakanlah kekuatan kepada anak-anak pelajar kami Agar mereka belajar bersungguh-sungguh Tanpa mengenal arti jemuh Dengan ilmu itu, Ya Allah Mudah-mudahan mereka mengetahui Manakah suruhan dan laranganmu Ya Allah, Ya Malikul Mulk Hiasilah diri kami dengan sifat-sifat mahmudah Akhlak dan tingkah laku yang terpuji Serta kekuatan sungai juang yang tinggi Dalam melaksanakan tugas kami Yang bertunjangkan ajaran agamamu Perbaikilah kehidupan kami di dunia Dengan segala amalan Yang menghasilkan kebaikan Untuk melahirkan berinsan yang seimbang Bagi meneruskan aspirasi pendidikan Dan agenda pembangunan negara Ya Allah, Ya Zaljalani Wal Ikram Engkalah Tuhan sekalian alam Engkalah penentu perjalanan hidup kami Di alam semesta ini Kami merayu kepada-Mu, Ya Allah Agar engkau limpahi keamanan Kesihatan, kesejahteraan Dan kejayaan kepada anak-anak-anak kami Seluruh warga sekolah Dan lindungilah kami dari Bala bencana Dan penyakit-penyakit yang merbahaya Allahumma inna na'uzbika minal baras waljunun waljuzam Wa min say'il asqam Rabbana zalamna anfusana Wa ilam ta'fir lana watarhamna Lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanatan waqina azaban nar Wa sallallahu ala sallina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Amin amin ya rabbil alamin Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Ishak bin Abu Bakar Di atas bacaan doa sebentar tadi Majlis diteruskan lagi Dengan ucapan Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Tunjung Cikgu Zaini bin Meh Elias Husin Dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Salam sejahtera Raja berdaulat rakyat berilmu Negeri Sejahtera Perlis Maju Yang berusaha Cikgu Narudin bin Osman Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis Yang berusaha Puan Norlayla binti Harun Penolongkanan Petak Diberan Sekolah Kebangsaan Seri Tunjung Yang berusaha Puan Norayna binti Abdul Nasir Penolongkanan Hak Ewan Murid Yang berusaha Encik Zuki Pli Ismail Penolongkanan Kukriklem Cikgu Nazlina Binti Ahmad Nawaf Penolongkanan PPKI Cikgu Cikgu yang saya hormati sekalian Juga yang berusaha Yang di Petua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Kapten Besara Abdul Muttalib Guru-guru yang saya hormati Tuan-Tuan dan Puan-Puan Para Waris Yang dikasih sekalian Juga anak-anak didik Yang dikasih Alhamdulillah syukur kita Kada Allah SWT Kerana dengan limpah perkenannya Pada hari ini Merupakan hari Di mana anak-anak murid kita Dapat bersemuka Dengan guru-guru Setelah beberapa lama Kita tidak dapat bersemuka Dengan guru-guru Kerana kita sekarang ini Berada dalam Pandemik COVID-19 Jadi apa yang saya ingin Syorkan pada semua Pada hari ini Bahawa Kita Sangat beruntung Kerana Sekarang ini kita telah Boleh bersemuka Dengan guru-guru Tetapi dengan norma baru Yang telahpun Diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara Dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia Jadi apa yang saya harapkan Kepada para waris Yang saya hormati sekalian Supaya dapat Menghantar anak-anak Pada tarikh-tarikh Yang telah ditetapkan Iaitu pada 1 dan juga 8 Mas Di mana pada 1 hari bulan Anak-anak murid Bagi prasekolah Tahun 1 dan Tahun 2 Juga murid-murid PPKI Akan berada Di sekolah Manakala pada 8 hari bulan Mas Anak-anak murid Pada tahun 3, 4, 5 dan 6 Akan juga kembali Ke sekolah Pada hari yang tersebut Jadi apa yang saya Sangat mengharapkan Supaya Kerjasama daripada Semua Supaya mematuhi SOP yang telahpun Ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis Tuan-tuan dan Puan-puan Para waris Dan juga Yang berada Di Dewan ini Pada ketika ini Saya sangat mengharapkan Supaya Semua anak-anak murid Kita akan Mematuhi SOP yang telah Ditetapkan Di mana pada Awal paginya Pada setiap hari Ketika berada Di sekolah Anak-anak murid Kita akan Diimbas dengan Suhu badan Sekiranya Anak-anak murid Kita itu Suhunya 37.5 Darjah Celsius Kita akan Rehatkan Anak-anak murid Itu sementara Beberapa kali Selepas itu Kita akan Cuba imbas kembali Untuk Suhunya Berada Di bawah 37.5 Darjah Celsius Dan apabila Masuk sahaja Di dalam Kawasan sekolah Anak-anak murid Kita akan Dicuci Tangan Dengan cucian Yang telah Disediakan Di mana Hand sanitizer Dan juga Di hadapan Kelas Anak-anak murid Kita akan Disediakan Dengan sabun Dan juga Pencuci Sebelum Masuk ke kelas Itulah antara SOP yang Pada peringkat Ini kita perlu Patuhi Selain daripada itu Kita juga Menggalakkan Bukan menggalakkan Memestikan Waris Menyediakan Penutup Sepaluh Muka Di Ketika Anak-anak murid Berada di sekolah Bukan anak murid Saja Sesiapa Saja Yang berada Di kawasan Sekolah Pada setiap Masa Akan Kita gunakan Pelitup Separuh Muka itu Sepanjang Beliau Berada di sekolah Tuan-tuan dan Puan-puan Para hadirin Yang saya Hormati Sekalian Anak-anak murid Kita akan Sentiasa Dipentau Pergerakannya Oleh guru Pada ketika Dan sepanjang Beliau Berada di Kawasan Sekolah Kita akan Memastikan Bahawa Anak-anak murid Akan Sentiasa Selamat Bila Beliau Berada Di sekolah Dan juga Pada Pada saat ini Anak-anak murid Kita Akan Diberi Makanan Yang akan Dibawa oleh Pihak Kantin Ke Kelas Dan Anak-anak murid Kita akan Makan Di kelas Dan Akan Dipantau Pada Setiap Masa Oleh guru Ketika Anak-anak Murid Kita Berada Di sekolah Jadi Saya sangat Mengharapkan Supaya Ibu Bapak Begitu Yakin Dengan Apakah Dengan Persediaan SOP Dan juga Yang Disediakan Di sekolah Kebangsaan Seri Tunjung Ini Dan Saya Juga Mengharapkan Kesemuanya Akan Berada Dalam Keadaan Selamat Selain Daripada Itu Tuan-tuan Dan Puan-puan Juga Anak-anak Murid Yang Dikasih Sekalian Kalau Kita Lihat Sekarang Ini Di sekolah Kebangsaan Seri Tunjung Kita telah pun Melakukan Beberapa Redesign Untuk Kita Menjadi Lebih Hebat Daripada Apa yang Ada Tuan-tuan dan Puan-puan Kalau kita Masuk Dalam Kawasan Sekolah Kita Nampak Kelayanan Yang Berlaku Di sekolah Kita Ini Sejak Daripada Tahun Lepas Ke Hingga Ke Tahun Ini Kita Telah Berusaha Untuk Mengindahkan Fizikal Kawasan Sekolah Itu Sendiri Kerana Bagi Saya Dan Warga Sekolah Merasakan Bahawa Keindahan Kecantikan Dan Kecerian Akan Menyebabkan Anak Murid Kita Suka Untuk Datang Ke Sekolah Jadi Tuan-tuan dan Puan-puan Selain Daripada Itu Dari Segi Yang Lain-lainnya Dari Segi Kurikulum Dan Sebagainya Kita Telah Merencanakan Beberapa Beberapa Perkara Yang Akan Merubah Keadaan Supaya Ini Menjadi Lebih Baik Teknik Pengajaran Dan Juga Pendudukan Kelas Dan Sebagainya Itu Telah Kita Laksanakan InsyaAllah Tuan-tuan dan Puan-puan Sepanjang Anak Tuan-tuan Berada Di Sekolah Kemasaan Seri Tunjung Saya Yakin Dan Percaya Bahawa Anak-anak Kita Akan Merada Dalam Keadaan Yang Cukup Selamat Saya Juga Merakamkan Ucapan Ribuan Terima kasih Kepada Semua Yang Berada Di Sini Daripada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis Semua Warga Sekolah Kemasaan Seri Tunjung Yang Sentiasa Berusaha Untuk Menjadi Yang Lebih Baik Dan Terbaik Di Antara Yang Baik Sekian Wa Majlis Merakamkan Ribuan Terima Kasih Atas Ucapan Yang Disampaikan Sebentar Tadi Semoga Nasihat Teguran Amanat Ini Dapat Kita Jadikan Panduan Untuk Merealisasikan Kecemerlangan Pendidikan Norma Baharu Tahun 2021 Kini Tibalah Masanya Untuk Kita Mendengar Ucapan Yang Amat Berharga Dari Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Perlis Cikgu Naharudin Ben Uthman Majlis Dengan Segala Hormatnya Mempersilahkan Bismillah Rahman Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Kepada Semua Guru Besar Sekolah Rendah Di Negeri Perlis Kepada Penumpulung Kanan Guru Sekolah Sekolah Rendah Negeri Perlis Kepada Ibu Bapa Yang Juga Mengikuti Online Ini Dan Yang Tidak Saya Lupakan Kepada Anak-anak Sekolah Rendah Yang Saya Sayangi Salam Hashtag 09 Educators Jadi Tuan-tuan dan perempuan Serta anak-anak Tajuk Ucapan Saya Untuk Perimpunan Rasmi Sekolah Rendah Negeri Perlis Ini Adalah The Power of Transforming Life Kuasa Untuk Mengubah Kehidupan Dimanakah Kuasa Untuk Mengubah Kehidupan Ini Sebenarnya Ada Di kalangan Guru-guru Di kalangan Anak-anak Mahupun Di kalangan Ibu bapa Yang bersama-sama Saya pada hari ini Sebab Kita semua Adalah Istimewa Kepada Sekolah Kita Kita Semua Adalah Mustahak Kepada Sekolah Kita Diperlukan Oleh Sekolah Kita Kita Adalah Insan-insan Istimewa Yang Akan Membawa Masa Depan Yang Cerah Kepada Sekolah Kita Adalah Insan-insan Yang Kuat Yang Disayangi Dan Menyayangi Kita Adalah Mereka-mereka Yang Baik Hati Dan Kita Semua Perlu Bekerja Keras Untuk Membawa Kejayaan Kepada Sekolah Kita Dan Kita Semua Layak Mendapat Kejayaan Itu Jika Kita Mengamalkan Semua Ciri-ciri Yang Saya Telah Letakkan Di Hadapan Ini Okey Seterusnya Saya Pada Suatu ketika Dulu Pernah Membaca Sebuah Buku Why Do I Need A Teacher When I Have Got Google Jadi Ini Adalah Cabaran Saya Kepada Cikgu-cikgu Bagaimana Kita Sekarang Ini Berada Di Dalam Dunia Buka Anak-anak Juga Kita Berada Dalam Dunia Buka Dan Ibu Bapa Juga Kita Berada Dalam Dunia Buka Untuk Anak-anak Mungkin Pada Pukul 8 Jadualnya Lain Pada Pukul 10 Telah Berubah Jadualnya Dan Pada Pukul 12 Telah Juga Berubah Jadualnya Kepada Cikgu-cikgu Kita Perlu Mengubah Cara Pengajaran Kita Kalau Dulu Kita Mengajar Secara Bersemuka Sahaja Tetapi Kini Kita Perlu Mengajar Secara Online PDPC Ataupun Dipanggil PDPR PDPR Ini Ataupun PDPC Online Kepada Ibu Bapa Dahulu Mungkin Kita Boleh Menyerahkan Untuk Mengajar Ini Kepada Guru-guru Tetapi Sekarang Dengan Online Ini Kita Juga Perlu Mengambil Peranan Tersebut Mengambil Peranan Tersebut Jadi Itulah Dunia Buka Yang Memerlukan Kita Untuk Berubah Dalam Segenap Aspek Penghidupan Kita Jadi Untuk Tujuan Itu Anak-anak Dan Tuan-tuan Yang Saya Sayangi Kami Di GPM Perlis Telah Menghasilkan Hashtag Zero Nine Educators Yang Membawa Maksud Ini Adalah Sebagai Guideline Kepada Anak-anak Kepada Guru-guru Kepada Ibu Bapa Untuk Berubah Untuk Transform Dan Ada Kita Letakkan Keperluan Kemahiran Yang Diperlukan Iaitu Sebagai Yang Kita Katakan Enam Kemahiran Utama Untuk Menjadikan Bukan Sahaja Pelajar Ini Pelajar Kalis Masa Depan Tetapi Guru-guru Juga Perlu Menjadi Guru Kalis Masa Hadapan Termasuk Ibu Bapa Juga Harus Kalis Masa Hadapan Dan Di sebelah Kanan Ini Adalah Hashtag Zero Nine Leadership Domains Yang Saya Buat Ada 16 Domain Kesemuanya Untuk Guru-guru Kerana Guru-guru Ini adalah Pemimpin Instruksional Dan Bila Saya Katakan Peranan Ibu-bapa Juga Harus Menjadi Sebahagian Daripada Pemimpin Instruksional Tersebut Untuk Membantu Guru-guru Kita Bagi Anak-anak Ini Menghadapi PDPR Ataupun PDPC Di sekolah Ini Dan Seterusnya Inilah Inilah Yang Saya Selalu Katakan Di sekolah Ramai Pelajar Yang datang Untuk Belajar Tetapi Ada Juga Sebahagiannya Yang datang Untuk Disayangi Jadi Kita Merujuk Kepada Maslow Hierarchy Needs Ini Bagaimana Kita Katakan Anak-anak Ini Mereka Ada Keperluan Yang mereka Inginkan Ada Sebahagiannya Telah berjaya Ibu bapa Penuhi Mereka Inilah Golongan Yang Sangat Bernasib Baik Kerana Mereka Hadir Ke Sekolah Telah Bersedia Dari Segi Fizikal Dan Mental Untuk Belajar Tetapi Ada Sebahagian Yang Masih Kekurangan Aspek Tersebut Dan Mereka Ini Datang Ke Sekolah Untuk Disayangi Jadi Saya Mengharapkan Anak-anak Jika Ada Rakan-rakan Kita Yang Agak Kurang Bernasib Baik Bantulah Mereka Dengan Mereka Kepada Guru-guru Janganlah Dibiarkan Pelajar-pelajar Ini Tanpa Diberikan Perhatian Berikanlah Perhatian Kepada Mereka Mungkin Lebih Sedikit Daripada Anak-anak Kita Yang Telah Mendapat Keperluan Ini Di rumah Dan Kepada PIBKS Saya Memohon Supaya Tuan-tuan Dan Puan-puan Mengenal Pasti Anak-anak Yang ada Di sekolah Ini Dan Membantu Mereka Kerana Mereka Ini Selalunya Menjadi Golongan Yang Tertinggal Dan Apabila Mereka Gagal Dipenuhkan Aspek Kasih Sayang Itu Mereka Ini Akan Memberontak Dan Melakukan Perkara-perkara Negatif Di sekolah Di sekolah Jadi Melihat Kepada Iceberg Ini Ini adalah Potensi Anak-anak Kita Jadi Kita Mengharapkan Potensi Yang ada Di sekolah Ini Berjaya Dijelmakan Bukan Hanya Sekadar Sedikit Sahaja Tetapi Apa yang Kita Hendak Laksanakan Adalah Melonjakan Potensi Anak-anak Yang ada Di hadapan Kita Ini Dan Itu Bukanlah Menjadi Tugas Para guru Semata-mata Tapi Kita Mengharapkan Ibu bapa Membantu Kita Untuk Melonjakan Potensi Yang kita Tidak Nampak Sebab Di sekolah Adalah Pusat Ataupun Tempat Yang Terbaik Untuk Kita Melonjakan Ataupun Menggilak Potensi Anak-anak Kita Ini Dan Dengan Itu Kita Mengharapkan Apa-apa Saja Aktiviti Ianya Akan dapat Dijalankan Secara Menyeluruh Bukan Sahaja Kepada Golongan-golongan Yang tertentu Khususnya Kepada Golongan 15% Di belakang Normal ke Yang selalunya Ada di sekolah Itu Jadi Di sini Saya menyeru Supaya Pihak sekolah Ibu bapa Serta Anak-anak Yang saya sayangi Yang mungkin Berada di tahap Dua Sayangilah Adik-adik kita Yang berada Di tahap Satu Guru-guru Sayangilah Apa yang Kita katakan Anak-anak Kita ni Daripada Golongan Yang Kurang Berkemampuan Ini Dan Ibu bapa Juga Saya mohon Hayatilah Konsep Kasih sayang Itu Bukan Saja Untuk Anak-anak Kita Tetapi Anak-anak Yang kita Katakan Kurang Bernasib Baik Ini Ini adalah Salah satu Contoh Bagaimana Yang saya Katakan Dalam Kita nak Membantu Golongan Yang Kita katakan Agak Tertinggal Ini Kita perlu Ada strategi Dan Antaranya Modul PFCL Yang menggunakan Modul Perlis Sentrik Yang akan Saya Kenalkan Kepada Semua sekolah Rendah Bagi Memastikan Tidak Ada Pelajar Yang Ketinggal Tidak Boleh Membaca Tidak Boleh Menulis Tidak Boleh Mengira Ataupun Tidak Boleh Menyebut Perkataan Perkataan Yang ringkas Dalam Bahasa Inggeris Dengan Betul Jadi Inilah Target Saya Supaya Semua Sekolah Rendah Berkonsep Kan Kolaborasi Antara Guru Ibu Bapa Dan Rakan Sejawat Untuk Membantu Anak-anak Kita Yang Masih Tidak Dapat Mengusai Kemahiran Asas Ini Dan Akhir Sekali Kita Sebagai Ahli Hashtag Ziruna Educators Ini Sangat Mengharapkan Kita Dapat Membangunkan Guru Kerana Guru Ini Akan Dapat Membangunkan Murid Kita Berharap Guru Akan Mengajar Dengan Betul Kerana Apabila Guru Mengajar Dengan Betul Maka Anak-murid Akan Belajar Dengan Baik Akan Lebih Memahami Apa Yang Diajar Oleh Guru Dan Secara Jangka Panjangnya Kita Akan Menghasilkan Manusia Ataupun Modal Insan Yang Lebih Baik Jadi Apabila Kita Menghasilkan Modal Insan Yang Lebih Baik Maka Terhasillah Better People For Better Perlis Jadi Itulah Harapan Branding Hashtag Ziruna Educators Ini Kepada Semua Sekolah-sekolah Di negeri Perlis Merangkumi Gurunya Merangkumi Anak-anak Yang Saya Saingi Sekilian Akhir Kata Mungkin Dalam Dunia Buka Tanggungjawab Kita Makin Bertambah Berat Senarai Kita Mungkin Bertambah Panjang Beratnya Bahu Kita Memikul Tanggungjawab Ini Mungkin Bertambah Berat Tetapi Saya Percaya Sekiranya Kita Melakukannya Dengan Ikhlas Anak-anak Sekiranya Anak-anak Belajar Dengan Ikhlas Insya Allah Kejayaan Akan Menjadi Sebagai Puncak Kepada Kecemalangan Anak-anak Dan Kepada Guru-guru Dan Ibu-bapa Anak-anak Ini Memerlukan Sokongan Kita Jadi Saya Dengan Ini Mengucapkan Selamat Kembali Ke sekolah Kepada Anak-anak Yang akan Kembali Ke sekolah Pada 8 hari Bulan Ini Kepada Anak-anak Prasekolah Dan juga Dejah Satu Bergembira Di sekolah Kerana Sekolah Adalah Sebuah Tempat Yang Sepatutnya Sangat Mengembirakan Kita Untuk Hadir Sekian Daripada Saya Cikgu Naha Hashtag 09 Educators Semoga Negeri Perlis Ini Akan Beroleh Kejayaan Yang Gemilang Di Masa-masa Yang Akan Datang Dengan Kerjasama Semua Sekian Wabila Taufik Dayah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Majlis Menzahirkan Ucapan Terima kasih Di atas Mutiara Kata Pemanis Bicara Yang Telah Tuan Sampaikan Hadirin Sekalian Dengan Sempurnanya Penyampaian Itu Tadi Maka Perakhirlah Perhimpunan Sekolah Norma Baharu Sekolah-Sekolah Rendah Negeri Perlis Tahun 2021 Inilah Yang Dikatakan Ibarat Menanam Sudah Dituai Ibarat Musafir Sudah Sampai Umpama Belayar Telah Sampai Ke Pelabuhan Umpama Berjalan Telah Sampai Kedestinasi Bagi Pihak Maglis Kami Ingin Memohon Kemaafan Sekiranya Terdapat Kekurangan Dan Keterlanjuran Di sepanjang Maglis Ini Diadakan Sekian Saja Wabilahi Taufiq Wahidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dabakuk Sajidya Tufuk Terima kasih telah menonton!